Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa'ala Ali Sayyidina Muhammad Selamat berjumpa kembali dengan saya Sherry & Family dan di siang hari ini saya akan mereview tanaman melon saya yang menggunakan media polybag di lahan terbuka dan ini kondisinya teman-teman Alhamdulillah sudah sangat syukur sekali usia tanaman melon ini sekarang 10 hari setelah pindah tanam sudah muncul daun kelima teman-teman dari daun utama dan untuk media tanamnya teman-teman saya menggunakan kohe kambing kedua sekam bakar ketiga tanah untuk ukurannya 3213 buat kohe kambingnya satu untuk tanahnya dan dua untuk sekam bakarnya kemudian saya aktif menjadi satu untuk saya jadikan isi polybag tersebut dan waktu itu juga saya ditambah dengan TSP 36 sama NPK jadi hasilnya seperti ini teman-teman Insya Allah ini akan saya buatkan video sampai akhir nanti ini di lahan terbuka teman-teman kami tidak menggunakan greenhouse dan ini benar-benar tempat terbuka jadi kalau hujan itu banyak ya polybag tadi penuh dengan air teman-teman apalagi di daerah tempat kami yaitu di daerah Bogor curah hujannya cukuplah tinggi hampir setiap hari hujan dan Insya Allah besok di usia 14 hari setelah pindah tanam rencana akan saya lakukan pembukaan pupuk yang saya pergunakan seperti biasa teman-teman NPK 1619 karate boron plus dan juga saya tambah pembenah tanah tergantung teman-teman mau pakai merek apa aja banyak juga di toko-toko pertanian dan Insya Allah ini hanya video singkat video pendek dan Insya Allah kebelakangnya nanti akan selalu saya upload video-video selanjutnya bagaimana perkembangan budidaya melon yang saya lakukan di media polybag ini untuk memudahkan video ini bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semua untuk mencoba berbudidaya melon di media polybag ini di pekarangan rumah teman-teman jadi resikonya juga ayam kalau memang ayam itu enggak mau mematoknya kadang-kadang hanya dicekerin teman-teman tapi yang maklum tapi niat kita akan baik niat kita hanya ingin berbagi sama teman-teman semua siapa tahu video ini bisa bermanfaat tujuan saya hanya seperti itu teman-teman terima kasih selama ini telah mensupport kami telah mendukung kami dan selalu memberikan komentar komentar ataupun support yang positif buat kami dan mungkin saya tidak bisa membalas kebaikan dari teman-teman semua saya hanya bisa membalas dengan doa yaitu semoga teman-teman selalu sukses dijauhkan dari marah bahaya diberikan kesehatan dan dipanjangkan umurnya dan selalu diberikan resmi yang berkat dan bermanfaat buat keluarga semua amin amin ya robbal amin mungkin hanya sampai di sini dulu video saya kali ini Insyaallah langkah-langkah selanjutnya bagaimana cara saya merawat budidaya melon di media politik ini akan saya sebutkan di channel saya Harry and family dan jika teman-teman menyukai video saya silahkan tonton dulu videonya minimal 3 menit komentar like subscribe dan jangan lupa lupa bunyikan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya disini tujuan saya tujuan kami hanya ingin berbagi berbagi pengalaman berbagi wawasan dan tidak menutup kemungkinan juga jika teman-teman ada saran ada kritik yang sifat membangun jangan segan-segan untuk menulis di kolom komentar di bawah video ini saya tunggu komentar-komentar dari teman-teman agar budidaya melon di tempat kami pun juga bisa dilakukan dengan sebaik mungkin wabillahi taufiq wa hidayah wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh